Halo sahabat youtube dan dusana-dusana Pada hari minggu dan hari semen Di saat masyarakat ingin merayakan hari raya Idul Fitri Kawasan Pantai Gendorya ini ditutup Konon kabarnya takut kalau ada klaster baru penyebaran COVID-19 Pukul 5 sore ini saya mendatangi kawasan Pantai Gendorya Untuk melihat-lihat suasana dalam jalan-jalan sore saya Oke sahabat youtube dan dusana-dusana Ikuti konten ini sampai akhir Dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Agar menambah semangat Review ini saya mulai dari kawasan Monumen Pemuda ASEAN Yang berada arah selatan dari pusat utama kawasan Pantai Gendorya Cuaca bermendung pada saat ini Para sahabat youtube Tapi disana-sini ada cukup banyak pengunjung Yang berada di kawasan ini Saya lihat kawasan partirnya pun Ada cukup banyak kendaraan roda 4 Kemudian juga disertai kendaraan bermotor roda 2 Kalaupun tidak dalam suasana hari raya Idul Fitri Sebenarnya kawasan ini cukup ramai pada waktu sore hari Terutama pada saat hari libur Oleh masyarakat Yang bersantai di kawasan ini Kemudian membawa keluarga Berfoto-foto dengan para teman-teman Jadi Sayang sekali pada saat ini Cuaca Di langit kota Pariyaman Bermendung para sahabat youtube Dan disana-sana Nah tapi tidak membuat Para pengunjung yang berada di kawasan Sekitar saat saya berada ini Tetap bersemangat untuk Mengabadikan Kedatangan mereka di kawasan ini Dengan kamera smartphone Oke Kita lanjut Oke Kita turun mendekati Tepi Ombak Ini adalah Kawasan Labuhan Nelayan tradisional Kelompok Nelayan Pasia Sepakat Berada di belakang Monumen Pemuda ASEAN Kawasan ini sebenarnya Cukup menarik Para sahabat youtube Dan disana-sana Bagi yang mengetahui Tempat ini cukup Profesi Karena Tidak banyak yang tahu Bahwa di lokasi ini Cukup Lapang Cukup santai Dan cukup aman Nah inilah Suasana sore ini Pada saat disini Saya menemukan di pantai ya Ada ide-ide kreatif ini Ada Masker yang dilingkari Ada Pampers Anak yang dilingkari Ada Botol kemasan Yang dilingkari Ya Seperti yang tadi terlihat Para sahabat youtube Dan disana-sana Sangat Kritis Seni Instalasi itu Para sahabat youtube Dan disana Di kawasan ini Terlihat Beberapa Rombongan keluarga Mandi-mandi Anak-anak mereka Dan orang tuanya Duduk-duduk Di pasir Tentu saja Dalam Cahaya matahari Yang Tidak Terang-benerang Ya Hardup Karena berawan Hahaha Oke Kita sampai Di Labuhan Nelayan Tradisional Kelompok Nelayan Putra Bahari Lokasi ini Berdampingan Dengan lokasi utama Objek Wisata Pantai Gondoria Dekat sekali Dengan Masjid Nurul Bahari Jadi Biasa juga Lokasi ini disebut Di belakang Masjid Nurul Bahari Labuhan Labuhan Nelayan Tradisional ini Setiap ada keramaian Selalu menjadi Kunjungan Bagi para pengunjung Karena tempatnya Oke Nah Nah itu Menara Masjid Nurul Bahari Kita berlanjut Para sahabat youtube Dan dosa Dosana Cukup ramai Kendaraan Kedaraan Dan Pengunjung-pengunjung Pada sore hari ini Tentu saja Karena mungkin Kemarin Pada hari minggu Dan Senin Kawasan ini Ditutup Sehingga Ada banyak yang Enggan Untuk berdatangan Tapi pada sore hari ini Cukup banyak juga Pengunjung Yang berkesempatan Untuk bersantai Di kawasan Pantai Gandoria Ini adalah Sebuah dermaga Yang Belum Sempat terlalu lama Dipakai Baru saja Selesai Dipakai Sejen Beberapa Waktu Kemudian Dermaga apungnya Dihantam Gelombang Tinggi Kemudian Sejak itu Dermaga ini Tidak lagi Dipakai Tapi Banyak juga Pengunjung-pengunjung Memanfaatkannya Sebagai ruang Untuk Bersantai Memandang Alam sekeliling Kawasan Pantai Gandoria Wow Cantiknya Para sahabat Youtube Dan disana-sana Sore ini Pengambilan Gambar Dengan Hanya Sebuah Kamera Smartphone Yang Tingkat Kemampuannya Tidak terlalu Maksimal Para sahabat Youtube Tapi Oke Juga Dalam Merangkam Dokumentasikan Suasana Yang ada Pada saat ini Terlihat Kegembiraan Anak-anak Cukup Banyak Di Lokasi Ini Ini Lokasinya Biasanya Disebut Oleh Masyarakat Setempat Lokasinya Di Belakang Masjid Nurul Bahari Di Lokasi Ini Para sahabat Youtube Dan Usana-usana Mayoritas Kursi Dan Yang Ada Di Bawah Payung-payung Ini Cukup Ramai Tampaknya Tidak Hanya Satu Rombongan Cukup Banyak Sekali Yang Mengambil Lokasi Ini Sebagai Tempat Bersantai Di Sore Hari Ini Menikmati Suasana Lebaran Idul Fitri Walaupun Sudah Waktunya Lewat Dari Lima Hari Bersed Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton